Halo jumpa lagi di ngoprek dirumah spakbor ini terlihat mentul-mentul harusnya kan rigit gitu ya ini kalau lewat polis tidur spakbor depan ini berisik banget ya nih kira-kira penyebabnya apa kita lihat terlihat dari bawah ya kita sudah dari bawah spakbor ini eh dah itu terlihat ya terlihat retakan nasa goyang-goyang kelihatan itu itu sudah tidak nyambung lagi jadi motor ini kan yang pakai istri saya nah kemarin saya pakai itu tiap lewat polis tidur polisi tidur atau pita apa sih bukan pita tidur yang namanya kita kejutnya itu berisik banget bunyinya dek 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 pokoknya berisik gitu lah mengganggu kenyamanan terus saya intip nah ternyata itu ada retakan itu oke kita akan dongkrak ini ya kita ganjal bagian bodi bawah itu kita dongkrak ke atas karena nanti ini ban motor ini akan kita lepas jadi ini motor Mio Z tahun 2000 2016 atau 17 agak lupa antara itu pokoknya cara melepasnya ini jadi kita ini proyeknya itu ingin melepas spakbor itu jadi spakbor yang udah pecah itu udah retak itu akan kita lepas yang pertama kita lepas roda dulu nih ada dua kunci kunci yang diperlukan yang pertama ini kunci 17 ya kunci 17 untuk melepas mur baut as itu nah terus kita pukul-pukul pakai tang sebenarnya pakai apapun sih pakai kunci tadi juga bisa kita pakai tang itu lebih gampang karena permukaannya itu kan lebar nah kita tarik asnya lepas ini tinggal tarik ke bawah atau ke depan ke bawah depan gitulah nah rodanya sudah terlepas oke setelah roda terlepas kita lihat nih ini lebih mudah ini ngesudnya ini nah itu kan retaknya itu sudah parah banget ya nah ada tiga baut yang akan kita lepas itu terlihatin ya ada satu di belakang nih yang saya pegang tangan itu dua di depan yang paling dekat dengan retakan itu oke kita akan coba menggunakan kunci kunci nah ini kunci apa sih kunci segitiga ya ini ada ukuran 12 14 dan 10 Oke eh kita coba putar ke kiri tapi agak susah ya manuver manuvernya agak susah ini kalau pakai kunci ini eh sepertinya kita kita harus mengganti kunci kita akan coba dengan kunci T ya kunci T ya ya ini atau kita coba dulu tetap ini tadi udah susah sih nah ini peralatan perangnya diganti dari kunci kaki tiga tadi dengan kunci 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 T panjang ini oke kunci T ada yang pendek juga kan ini yang panjang ini kita putar ke kiri ya putar kiri ya yang pertama aja sih agak agak keras tapi setelah itu ya lebih enteng dua depan itu udah lepas Oh yang ketiganya udah sekendor semua sih jadi kalau sudah kendor kita bisa lanjutkan dengan tangan ya kita putar dengan tangan nah yang paling belakang itu yang satu itu yang single di belakang udah lepas kita coba yang depan dua ini kita putar-putar dengan tangan masih susah ternyata kita coba pakai kunci T lagi oke ya ini harus bersabar ya karena ruangnya sempit itu sebenarnya kalau mau pakai bor lebih nyaman sih jadi ah kunci 10 ring eh kunci 10 sok gitu ya kita letakkan eh kita letakkan di ujung bor gitu tapi ya harus motong dulu sih harus mengorbankan salah satu kunci agak sayang juga jadi kita manual aja pakai kunci shock T ini harus nanti kita lanjutkan dengan tangan ya oke oke ini sudah sudah kendor-kendor nih kita putar-putar tadi udah udah banyak sih putaran jadi seharusnya sudah lebih mudah ini dilanjutkan dengan tangan nanti kita copotnya jadi untuk mencopot atau melepas spagbor ini pertama kita lepas roda dulu kedua ini masih agak seru ternyata tadi coba pakai tangan kedua melepas tiga baut yang ada di bawah spagbor itu udah gitu aja jadi simpel sih yang dibutuhkan hanya kunci 17 bisa ring atau kunci pas tapi disarankan kunci ring karena dia baut atau murnya itu biasanya enggak slack enggak rusak tapi kalau kunci pas tuh kadang suka meleset dan bikin baut rusak nah ini sudah terlepas ini yang sebelah kiri atau kiri dari penumpang ya ya ketikanya udah lepas kita tinggal tarik ke bawah iya sudah beres lepas jadi inilah cara melepas spagbor Mio Z atau Mio 3 sama sih itu Mio Z dan Mio 3 itu bentuknya pluk ketik pluk sama cuma stripnya aja yang beda oke eh project kali ini adalah melepas spagbor dan sukses nanti akan kita lanjutkan dengan project selanjutnya mau diapakan spagbor yang pecah ini dan peralatannya simpel hanya kunci shock t10 dan kunci 17 Oke itu tips kali ini jangan lupa baut-bautnya dikumpulkan jadi satu biar enggak tercecer dan nggak bingung hitam tadi cuma buat ngetok-ngetok doang eh demikian tips ngoprek kali ini sampai jumpa di tips-tips berikutnya tetap sehat dan bahagia Terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya